Salam dari Bengkayang, Agun Kak Batuk Bideh, Barampayut Kak Ukah Tanggang, Bapunghung Kak Sangkarung. Dengan telah diundangkan dan dilaksanakannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait dengan telah menetapkan Keputusan Bupati Bengkayang No. 196 Garing Diskom Info Garing Tahun 2020 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Keputusan Bupati Bengkayang No. 197 Garing Diskom Info Garing Tahun 2020 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Untuk mendapatkan layanan informasi, Anda dapat mengunjungi kami, pada website bpidmengkayangkap.go.id dan bpidmengkayangkap.go.id. Untuk pengaduan, Anda bisa SMS kami melalui nomor yang tertera berikut ini atau melapor pada situs website lapor.go.id. Guys, kami juga mempunyai media sosial resmi loh, seperti Facebook, Instagram, dan Youtube. Salam Terang Informasi Saya Sebastianus Darwis, SEMM, Bupati Bengkayang Saya Dr. Anes Haji Samsurinjal, Wakil Bupati Bengkayang Berkomitmen secara sungguh-sungguh dan dengan rasa tanggung jawab akan melaksanakan pelayanan informasi publik Informasi publik berarti informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan dapat diakses secara umum Secara bertahap, terkait pelayanan dalam kaitan dengan keterbukaan informasi yang sudah dilaksanakan dan akan terus menerus dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut Satu, penyediaan informasi yang tepat waktu, konsisten, dan cepat Dua, aksebilitas sifat tidak bias, akurasi rehabilitas, dan kompabilitas yang tertuang dalam informasi Tiga, hak yang sama dari pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni hukum, aturan, dan regulasi yang berlaku Empat, keseimbangan yang wajar antara transparansi dan perlindungan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Lima, perlindungan kerahasiaan informasi yang merupakan rahasia negara dan atau keselamatan negara, rahasia pribadi, dan persaingan usaha Enam, kendali atas penggunaan informasi Untuk melaksanakan komitmen terhadap pelayanan informasi publik dan keterbukaan informasi yang akan datang Kami akan melaksanakan hal-hal Satu, inovasi berkesinambungan di bidang teknologi informasi Dua, penyediaan informasi yang dibutuhkan dan dapat memanfaatkan oleh pemangku kepentingan Serta, tiga, kemudahan pemangku kepentingan untuk mendapatkan akses informasi Selamat Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2021 Kalbar Terbuka dan Informatif Selamat Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2021 Kalbar Terbuka dan Informatif Selamat Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2021 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 Selamat Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2021